Ya pasti kita semua setuju Wiki ya bahwa produk lokal ini harus dikedepankan baik itu dalam penggunaan maupun juga peningkatan kualitas maka dari itu saya dan Wiki hari ini menggunakan produk lokal batik ya kan serapannya harus semakin lebih maksimal lah ya di berbagai sektor dari sektor fashion sehari-hari sampai dengan sektor infrastruktur oke kita beralih ke informasi lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tampaknya ada kebijakan lain yang sedang dilakukan Wiki dan langsung saja kita akan simak informasi seputar Kementerian Pariwisata berikut ini Dalam agenda Asia Tech Singapore 2022 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan besarnya potensi metaverse di Indonesia Kemenparikraf sendiri saat ini sedang menyiapkan Wonderverse Indonesia yang akan menjadi produk digital pariwisata dalam bentuk metaverse Wonderverse sendiri merupakan properti digital 5 destinasi super prioritas Indonesia dan Ekonomi Kreatif yang tengah dikencarkan Kemenparikraf dalam bentuk metaverse Rencananya Wonderverse akan diluncurkan Agustus mendatang Peluang bagi kita, kita harus bergerak cepat Akan ada dan terpetakan di dalam site metaverse Indonesia Metaverse akan menjadi peluang digital Dimana Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dengan 600 ribu talenta digital per tahun Potensi ini akan membuka lapangan kerja dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Dari Singapura, tim meliputan IDX Channel Ya, Wonderverse week ya Jadi memungkinkan untuk kayak konsep pariwisata tetapi secara virtual yang membuat turis-turis ini bisa menjelajah tempat-tempat prioritas di Indonesia dan juga mungkin untuk produk ekonomi kreatif lokalnya ini bisa diakses Jadi sekalian promosi Iya, sekalian promosi dan juga sebetulnya mungkin ingin melakukan riset gitu ya Saya kalau jadi Wisman yang ingin ke Indonesia soal objek-objek wisata yang menarik itu seperti apa dan experience sendiri mungkin bisa diakses langsung si Wonderverse ini Oke, kita ke informasi berikutnya Pemirsa Badan Pusat Statistik pencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meroket hampir 500% pada April 2022 secara tahunan Menjakan wisatawan asing ini terjadi seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan pelonggaran pembatasan perjalanan luar negeri Kondisi pandemi yang terus membaik membuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman melonjak signifikan Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang April 2022 mencapai 111,1 ribu kunjungan Angka ini meningkat 172,27% dibandingkan kunjungan Maret 2022 yang mencapai 40,8 ribu kunjungan Sementara dibandingkan April 2021 angka ini meroket hampir 500% Secara kumulatif jumlah kunjungan Wisman sepanjang Januari hingga April 2022 mencapai 185,44 ribu kunjungan Naik 350,09% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 41,201 kunjungan Pengenalian pandemi COVID-19 yang semakin membaik serta pelonggaran kunjungan Wisman dan kebijakan visa on arrival diakui turut mendorong jumlah pelancong yang berlibur ke Indonesia Jakarta Raharjo Patmo, IDX Channel Oke, untuk kondisi dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat signifikan itu menjadi satu hal yang memang harus diapresiasi karena ini adalah bentuk dukungan ataupun mungkin upaya dari berbagai macam pihak Oke, ngomongin soal wisatawan asing investor asing yang menanamkan dan dananya di pasar modal Indonesia juga masih tumbuh wiki yaitu net foreign buy di regular market sejak awal tahun sampai dengan saat ini 57,8 triliun rupiah dan IHSG kita year to date itu masih naik 8,6 persen Nah, kira-kira update market selanjutnya akan seperti apa apalagi kan hari ini wiki ada kum dari beberapa saham-saham yang membagikan dividen jumbo seperti ada Antam, PTB, ada juga TINS nanti akan kita ulas ya Betul, selengkapnya hanya di market bas selesai jadah berikut Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!